Hai, bertemu kembali lagi dengan saya Rato Aura di segmen Blueprint Rumah Tangga Bahagia Selamat datang di segmen Blueprint Rumah Tangga Bahagia atau BRTB Oke, bagaimana kabar anda hari ini? Setelah sebelumnya, kita membahas tentang karakter atau ciri-ciri rumah tangga yang bahagia Sekarang saya akan jelaskan tentang hak-hak suami dalam rumah tangga Hak suami disini penting ya, untuk diketahui dan dipenuhi oleh anggota keluarga yang lainnya Baik itu oleh istrinya, ataupun oleh anak-anaknya Lantas, apa saja sih hak-hak suami tersebut? Di sini saya akan menjelaskan setidaknya ada lima hak suami dalam rumah tangga itu Yang pertama adalah hak untuk ditaati Di sini ya, hak untuk ditaati di sini, suami itu ingin ditaati oleh istrinya Dan oleh anak-anaknya Contohnya di sini, saya berikan contoh ya Saya berikan contoh, misalkan istri diajak tinggal bersama orang tua suami Dan di sini istri harus nurut kepada suami Kemudian contoh yang kedua Di sini istri tidak boleh bekerja Istri tidak boleh bekerja Fokus mengurus anak Nah, di sini istri juga harus nurutinya Kalau di sini hak dari anaknya, harus ditaati oleh anaknya Anak harus nurut sama ayahnya Anak harus belajar Anak harus belajar Dan bermain di jam-jam tertentu Sesuai dengan kesepakatan Nah, ini hak yang diinginkan oleh Hak yang harus ditaati oleh suami Itu yang pertama Hak untuk ditaati oleh anak dan istrinya Kemudian yang kedua Yang kedua di sini, hak meminta istrinya untuk tetap tinggal di rumah Hak meminta istrinya untuk tinggal di rumah Tapi kalau istri kepenging jalan-jalan dengan teman-temannya Bagaimana? Ya, harus minta izin Misalkan istri mau keluar nih Istri mau jalan Sama teman Atau keluarga Ya, minta izin dulu sama suami Harus ada izin Dari suami Kalau gak dapet izin bagaimana? Ya, kalau gak dapet izin ya Gak usah pergi Karena ini adalah hak dari suami yang harus dituruti oleh istrinya Hak meminta istrinya untuk tetap tinggal di rumah Kalau suaminya gak memberikan izin ya Istri harus tetap tinggal di rumah Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Poin yang ketiga ya Tadi kan saya bilang lima ya Sekarang masuk ke poin yang ketiga Hak meminta istri Menjaga harta Dan rahasianya Seorang istri di sini ya Dia itu harus bisa menjaga rahasia suaminya Dan mengamankan harta benda dan menjaga kehormatan suaminya Itu sangat penting sekali ya Ini harus bisa menjaga harta dan rahasia suami Kalau si istri gak bisa menjaga harta suami dan gak bisa menjaga rahasia suaminya Suaminya pasti akan marah nantinya ya Pastinya Oleh karena itu istri itu haram hukumnya Untuk memasukkan orang lain ke dalam rumah Termasuk orang yang tidak disukai oleh suaminya Dan istri juga tidak boleh tunduk kepada siapapun kecuali pada suaminya Ini sangat penting sekali Walaupun itu orang tuanya Istri itu gak boleh tunduk sama orang tuanya kecuali suaminya Dia harus nurut kepada suaminya Karena dia sudah membuat komitmen untuk berumah tangga Jadi dia yang saat ini yang memimpin dia sebagai istri Sebagai istri yang baik adalah suaminya Bukan orang lain termasuk orang tuanya juga Itu poin yang ketiga Kemudian kita masuk ke poin yang keempat Yang keempat disini Hak untuk mendapatkan pelayanan ya Hak dilayani dan dibantu oleh istrinya Ya tugas orang istri kan memang melayani suami ya Ya melayani dari sudut pelayanan di luar ranjang Atau pelayanan di atas ranjang Kalau pelayanan di luar ranjang itu seperti apa? Ya kalau pelayanan di luar ranjang ya Seperti masak, makanan ya Makanan, minuman, terus pakaian Itu butuh dilayani loh suami Itu penting sekali Makanan, minuman, pakaian Terus sepatu atau tas yang akan digunakan saat ini Itu penting sekali Itu yang di luar ranjang Kemudian dari tas ranjang ya Sahabat orang pasti paham sendiri ya Apa yang harus dilakukan Nah suamin disini tuh berhak untuk meminta Dilayani oleh istrinya Karena suami itu udah seorang raja Jadi istri harus bisa melayani seorang raja itu dengan baik Agar dia gak selingguh nantinya Itu penting sekali ya Tapi disini ya Istri berhak menolak Apabila permintaan suaminya itu melanggar norma Dan juga menyakiti dirinya loh Jadi perlu ditolak nih Kalau kira-kira suaminya itu memberikan Permintaan pelayanan yang Tidak dimasuk akal atau melanggar norma Selain itu juga Suami juga berhak minta bantuan istri Untuk meringankan bebannya sebagai kepala rumah tangga Tapi dengan syarat istri bersedia dan tidak memberatkan istrinya Ini penting banget Oke itu poin yang keempat Sekarang kita masuk ke poin yang kelima Yang terakhir ya Poin yang terakhir disini hak memberikan peringatan Memberikan peringatan Disini tuh wajib ya Seorang suami Memberikan peringatan kepada istrinya Nah tapi Bukan peringatan Bukan peringatan yang berupa Kekerasan fisik Tidak boleh disini ya Tidak boleh melakukan kekerasan fisik Kalau sudah melakukan kekerasan fisik Ya itu sudah termasuk KDRT Dan sudah melanggar Hukum nantinya Cara memperingatkan istri disini tuh Bisa dengan cara yang lembut ya Harus dengan cara yang lembut Baik dan sopan Jangan melakukan kekerasan fisik Nah itu adalah 5 hak suami yang harus diketahui Dipahami dan dipenuhi oleh istri Agar tidak terjadi salah paham Tentu pemenuhan hak ini Maka peran komunikasi sangatlah penting ya Meskipun suami memiliki 5 hak di atas Tapi selalu tanyakan pada istri anda Apakah jika anda minta hak itu Bisa diterima istri atau tidak Jadi tidak ada keterpaksaan dalam rumah tangga ya Baik Itu dulu pembahasan tentang hak suami dalam rumah tangga Jika anda punya pertanyaan apapun Yang berkenaan tentang rumah tangga Maka silahkan anda ceritakan dengan saya Jangan konsultasi disini Saya akan bantu anda untuk menemukan solusi yang tepat untuk anda Baik Sekian dulu video dari saya Sampai jumpa di segmen BRTB berikutnya